Oke, balik lagi di 7DS Grand Cross Iya, kali ini gue akan mencoba main Final Boss ya Yaitu lawan King Tapi, sebelum itu ya kan Sebelum itu Gue mau pamer dikit Kayaknya gue kemarin udah nge-post di Eh, kemarin atau tadi ya Ya, pokoknya gue udah pernah nge-post di Youtube ya Kalau gue dapet ini, tanpa nge-record Iya, gue bilang apa Kalau nge-record itu selalu ada settingan dari pihak Netmarble ya mungkin ya Nah, gue kata penampak dan Iya, penampak apas ya Dan ini Escanor, bagus banget Gue belum pernah nyoba di PvP sih Cuma gue pake di Final Boss King Ini bagus banget Oke, kita lihat animasinya ya Kalian aja kalian belum tau Animasi skill-nya ya kan Animasi ulti paling gak ya Kalau skill 1-2 mungkin bakal kepake Kalau ulti, kayaknya gak Iya, soalnya Mungkin ultinya bakal kombin sama si Merlin Dia aja dipake nanti Oke, kita lihat ulti solonya Eh, salah, salah, salah Oke Iya, kenapa skip animasi coba Oke, kita lihat ulti solonya ya Tanpa Merlin Animasinya kita lihat Keren sih Ambil ini Nah, emang, damer nya Damer nya tahayul Ini berapa? 800% ya Tambah Merlin 960% Itu baru level 1 ya Oke, kita lihat sama Merlin Seperti apa Ya, ini topol ya Oh, nah Wah... Ya, apa namanya, harus tampil keren ya di depan Marlin ya, si Escanor ya. Kira, tapi emang keren banget sih. Ini spesialis DPS single target ya. Ini bisa kalian bawa di final Boss King. Atau kalian bawa di PVP. Cuma untuk PVP, gue coba di next video aja ya. Kita kali ini fokus ke Boss King. Oke, langsung aja ke mana-mana. Ya, untung dapet ya. Kalau nggak dapet, gue bingung sih mau kelarin tanya apa. Ya bisa kelarin, cuma skornya nggak bisa tinggi ya. Oke. Di sini ada ranking. Dan gue nggak terlalu nyaranin kalian terjabat terlalu tinggi sih. Ini sinyal citer semua soalnya. Ya, kalian lihat. Ini apa? SR... Eh, siapa namanya? SR Slender ya kan. Bisa 6000 skornya. Kenapa coba? Pada level ID-nya baru 45 ya. Ini nggak pernah farming. Kalau yang bawah sih masih masuk akal ini. Kalau yang bawah-bawah ini ya. Karena dia level 67, 64. Ini level 45. Apa itu? Nah, kalian kejar reward di sini ya. Ini bagus-bagus. Paling nggak kalian top 15% lah. Buat dapetin dunia. Tapi kalau nggak bisa, ya sebisanya lah. Cuma gue saranin kalian sampai top 15%. 15% ada gem, ada SSR Pendant. Kalau Alville, Alville bisa kalian cari di guild tiap minggu ya. Jadi nggak terlalu masalah. Sama ini. Apa namanya? Awakening Stone ya. Cuma kalau kalian bisa lebih tinggi ya. Lebih bagus. Dan kemudian setiap... Apa namanya? Setiap boss nanti bakal nge-drop boss King Point ya. Nanti bisa kalian tukerin di sini. Kalian bisa tukerin apa namanya? Kostum. Kostumnya si King ya. Dan gue belum kekumpul. Kurang satu lagi. Ya, aku yang main santai aja lah. Yang jelas gue saranin. Ini kalian habisin semua ya. Lumayan soal. Lagian nggak ada limit juga. Apa namanya? Masuk ke dungeon-nya ya. Jadi, kalian bebas. Masuk sesuka hati. Kalian perbaikin skor mungkin. Oke, kita langsung ke... Apa? Ke line up ya. Oke, ini bukan. Ini line up farming. Ini line up boss ya kan. Nah. Gue pake line up ini. Jadi ada Escanor. Ada si Elizabeth. Ada elain. Gue saranin elain ini wajib kalian doang. Kenapa? Karena elain bisa ngurangin skill rank ya. Dan juga dia bisa ngelangin ultimate move go. Otomatis skor kalian bakal tinggi turn. Jadi gue rasa ini nggak bisa diganti. Kemudian kalau kalian nggak pake Elizabeth ini. Gue saranin kalian pake Elizabeth yang merah ya. Yang sumi masen. Kata orang-orang, Elizabeth sumi masen. Nah. Kalian pake yang ini. Tapi kalian taruh di sub. Supaya tiap turn dia bakal heal ya. Kemudian kalau kalian nggak ada Escanor. Kalian pake Merlin. Merlin juga bisa. Kalian... Apa? Kalian beli di shop. Kemudian kalian pake disini. Atau kalian juga bisa pake Meliodes. Meliodes hijau disini juga bisa dipake. Dan kemudian kalau kalian mau pake Jericho. Juga nggak masalah. Cuma nggak terlalu disarankan sih. Iya. Karena terlalu... Terlalu kelupuk. Dan... Dia terlalu sakit dia damage-nya ya. Jadi... Apa namanya. Kalian nggak bakal bisa spam skill elain. Buat nambah skor. Cuma... Kalau kalian cuma... Apa? Cuma kejar drop-nya doang. Wih... Rasa nggak masalah sih. Tapi kalau kalian pengen skor tinggi. Biasanya kalian pake elain. Ini wajib. Oke. Power gue kurang. Gue pake makanan. Iya. Efekment masih pas-pasan ya. Nggak terlalu tinggi. Oke. Let's go. Dan untuk shop. Kalian juga bisa pake... Itu ya. Nanti ajalah. Gue lupa. Gue lupa mau bahas ya. Iya. Terlalu terburu-buru masuk dungeon. Tapi gue rasa itu aja bisa sih. Atau pake Elie Sumimasen ya. Kalau kalian nggak pake Elie Sabit yang hijau ya. Kalau kalian pake Jericho. Atau kebanyakan healer. Ini bakal cepet mati. Jadi... Skor kalian nggak terlalu banyak. Soalnya skor banyak itu tergantung kalian... Ngilangi ultimate move go. Sama lurungan skill lane ya. Otomatis Elie yang berperan disini. Buat meningkatin skor. Oke. Nggak terlalu bagus. Hehehehe. Hehehehe. Iya. Bapak berharap... Apa skill... Tartunya Elie. Itu banyak banget. Oke. Gue pakein aja. Nah... Ini. Khooo! Kalian lihat! Damage nya! Sakit banget! Khooo! 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 Dan dia juga... Apa? Kiri kanannya... Apa namanya? Buff buff ya. Jadi gue saranin... Apa? Kalian bawa tukang hilang buff. Kayak Elizabeth atau... Si Escanor. Oke ini... Di crash skill rank. Kemudian... �aa... Khooo... kalau gue pake ini... ...bakal sakit banget sih. Jaa gue tahan aja, gue tahan aja. Jaa... iya sambil nunggu skill Elie nya banyak ya. Pask! Pask! Kalian scissors nya... Ini padahal cuma kurang 1 ya? Itu! Kalau kurang banyak.... Pasti bakal... Scorn nya bakal banyak banget... Oke ulti Escanor, gue simpen nanti aja. Angkannya ga perlu scornnya. Naft... Oke, gue ilhamin buff-nya ya kan? Iya, skill lane-nya gak keluar, gue rasa ini bakal sedikit banget sih skornya. Ah, langsung gue gas aja lah. Kalian dapet berapa itu skornya? Ilhamin buff. Makanya kalau kalian bisa maintain damage, gue rasa skor kalian bakal tinggi. Ya, itu memang perlu beberapa kali percobaan sih. Oke, ulti gue rasa gak masalah. Ya, tapi kalau di heal, itu bakal sakit banget. Jangan gak gue saranin sih kalian main di heal ya. Kayaknya di heal cuma buat akun-akun yang udah ukar equipment-nya. Karena 150k itu jauh banget itu. Oke, V ulti. Kemudian ada skill lane. Kayaknya dipakai. Ya, kalian lihat. Skornya nambah banyak banget. Ya, selama kalian bisa maintain damage ya. Gue rasa skor kalian bakal bisa. Cuma kalau gak bisa ya gak usah dipaksain. Langsung kelarin aja. Nah, kayak ini. Kalian lihat. Ini gak kuat. Terima damage. Oke. Semoga bisa bertahan sih. Saya tidak yakin bisa bertahan. Nah, gue pengen pakai ulti healer kayaknya gak perlu ya kayaknya. Oh, gini aja. Gini aja. Gue pakai ultinya. Nah, ini kita buang aja. Soalnya di pasal kedua. Kalian lihat. Nambah berapa? 80k. Soalnya di pasal kedua itu. Si King gak bakal ngebuff ya. Jadi gak terlalu perlu bilang ngebuff. Makanya di pasal pertama itu bisa kalian eksploitasi. Cuma ini bahaya. HP karakter gue tinggal dikit. Semoga gue dapat kartu heal sih. Supaya bisa nambah. Oke, ini dia. Ini Kingnya bakal sakit bener. Oke, gue dapat heal. Nice. Oke, dikris keren. Oke, gue heal. Kemudian dikris keren. Supaya gak terlalu sakit. Ultinya Escanor kapan-kapan aja ya. Santai. Oke. 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 Sebelum Escanor mati. Mari kita ulti. Oke. Sebelum Escanor mati. Mari kita ulti. He yuk. Ayah bro kalau mati. Yah. Kuelsang! Serius sakit banget. Perfecto cue. Jangan kamu gak usah ikutan nih. Ya di depan mainin harus keren Escanor. Ha ha! Perfect cue. Wow, 1-4-1, demon yang lumayan. Oke, apakah Escanor bakal mati di sini? Ya, semoga. Oke, mati berarti. Ya, efek apa namanya? Efek maintain skill ya? Tapi ya, udah. Gak masalah, gak masalah. Oke, gue rasanya ini bakal susah sih buat gue lari. Karena Escanor dincar ya? Aduh, sepertinya kesalahan. Oke, gue ulti. Ya, telat ultinya. Cuma buat nyari skor ya? Terus, di sini emang perlu nyari skor sih. Rezo Shastival! Oke, siapa yang ditutup? Ah! Wah, gila. Ini mati sih. Oke, mati lagi Hillary. Oke, gue tahu. Oh, dikit lagi. Wah, ini kalau sampai Ellen mati. Wah, kelar sih. Percara skornya udah lumayan ya. Gara kita maintain skill ini. Oh, iya, emang susah kalau nonton skor tinggi. Kecuali kalau kita emang niat ngeputin ya. Kalau niat ngeputin pasti gue rasa cepet sih. Oke, kita long sekali lagi. Oke, sekarang kita coba main cepet. Kita gak usah kejar poin ya. Iya, kejar poin malah kalah ya. Ya, emang resiko sih. Sebaliknya kita emang harus maintain damage ya buat keluarin skill-nya Elain banyak banget. Oke, di-crash skill-nya. Oke, aku bisa heal. Mungkin aku bisa pakai skill-nya Elain. Pelawangnya 5-4-5-5-5-5-5-6-5-6-6-6-6-7-6-6-6-7-6-7-6-7-7-6-6-6-8-6-6-7-7-7-7-8-7-6-8-7-7-8-8-7-8-7-7-3-9-8-7-7-7-8-7-8-8-7-7-8-7-8-8-8-8-9-8-8. Jangan kasi ini. Penyelamatan! Penyelamatan! Kita heal, kemudian kita ilangin buffnya. Ya, lumayan skornya. Oke, nanti kita heal lagi. Gak mati dong? Masa mati Escanor? Kamu jangan malu-maluin Escanor. Masa mati? Masa mati? Gila, sakit banget. Oke, saya bisa heal, kemudian saya ilangin buffnya. Dan terakhir Escanor. Masa mati harusnya. Oke, bagus. Masa mati. Heee, please. Tolong kartunya yang bagus dong. Biarkan mati lagi. Iya, so-soan mumpulin skor. Malah mati dulu kan, Escanor. Malah mati dulu kan, Escanor. Oke, kita bisa turunin skill rank ya. Nice. Berarti, apa namanya? Tadi ini gagalin. Kemudian, heal biasa dulu gak masalah. Dan kita turunin skill rank biar gak terlalu sakit. Tidak! 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 Oke, Jadi tidak terlalu sakit. Oke, aku bisa ulti ya Oke, ini ultinya belakangan aja Kita ulti Elin, kemudian Escanor, dan kita heal lagi Supaya ultimate gov-nya nambah ya Oke, nice Dan, aku bisa ngurangi jenis lagi, mayat, buat nambah score Wah, gila, cuma ini sakit banget Tolong Escanor, jangan mati Wah, gila Asalin emang, padahal saya gak dapet buff ya Tapi sakit banget jenisnya Oke, aku bisa decrease skill rate Aku ngilangin buff, gak pengaruh ya Berarti aku pake ini Wah, gila, gue kira masih ada satu turn ya Ternyata, gue pengen pake skill ini Si Escanor padahal Oke, Elin bisa ulti lagi Tolong, jangan inter Escanor Oke lah, matilah Tapi gak masalah Elin bisa ulti, berasa bisa menang Bidak, kayak tadi ya Tadi gak bisa Oke, gue pasang stance Lihat, kita decrease skill rate Dan ulti Harusnya mati Harusnya mati Kita lihat Dekati, goy Tidak, pang, pang Lumayan skornya Iya, cari skor Oke, selesai Gampang, cuma kalau kalian sambil fokus skor Agak susah ya Jadi agak terboda Harusnya bisa kalian cepetin Cuma karena Wah, ada skill Elin ya Jadi kalian cepetin Oke, skornya lebih buruk Daripada Dari sebelumnya Ya, cuma 1200 Tapi emang agak susah sih Cari skor disini ya Berapakah skor kalian Coba komen di bawah Jadi line up-nya Itu ya gue saranin ya Tapi, apa namanya Kalau tanpa Elin Itu kalian bisa lebih buruk Cuma Skornya gue rasa Gatau Oke, mungkin itu aja Video kali ini Kalau ada yang salah Coba komen di bawah Terima kasih yang udah nonton Lalu bisa beli subscribe Bro Agar puja semangat Di video Sampai ketemu di next video Sampai ketemu lagi B pai Bye 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 Bye